Menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Yesus ini utusan Untuk kawanku semuanya selamat datang di pusat rohani Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya Jika ya andaklah kamu katakan ya, jika tidak andaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat Nah, disini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali diulang-ulang oleh para keledeliar Para umat kebingungan yang sering mengatakan Bahwa Yesus ini hanya utusan, Yesus ini hanya manusia biasa Ketika mereka membaca kitab sucinya keyakinan lain, yaitu kekristenan, yaitu alkitab Kemudian mencomot ayat di dalamnya dan mengartikan sesuka hati Akhirnya apa? Sesat Tersesatkan Disini kita akan memberikan pencerahan Agar mereka ini tidak terus menerus tersesatkan Kan kasihan Saya akan berikan contoh Dari Injil Yones pasal ke-10 ayat ke-17 sampai ke-18 Ini jawaban Dari Ketika ada orang bertanya siapa yang mencabut nyawa Yesus Jawabannya Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus Tetapi Nah Disini teman-teman akan menemukan jawabannya Dan sekaligus teman-teman harus mengenal siapa Bapak, siapa Yesus Kemudian ada kata-kata tugas, ada kata-kata utusan Teman-teman harus mengerti itu semua Mari kita baca Bapak mengasihi aku Tugas ini siapa Kalian kenal gak Terintunggal itu seperti apa Kalian mengerti atau enggak Nah kemudian diberikan tugas ini tugas yang seperti apa Yang bagaimana Kalian mengerti atau enggak Nah itu harus ngerti Bapak mengasihi aku Yang maha kuasa Sang pencipta Sang junjungan Yaitu Bapak Mengasihi Yesus Kristus Mengasihi firmannya yang hidup Yang tinggal di dalam dirinya Oleh karena aku memberikan nyawaku Nah ini memberikan ini untuk apa Nanti teman-teman akan tahu Untuk menerimanya kembali Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus Kenapa? Karena Yesus yang berkuasa Hanya Yesus yang memberikan Atas gendaknya Seperti yang tertulis ini Melainkan aku memberikan menurut gendaku sendiri Atas gendaknya sendiri gitu loh Aku berkuasa memberikannya Dan berkuasa mengambilnya kembali Siapa di dunia ini manusia Malaikat atau apalah itu Yang berkuasa atas dirinya Atas kehidupannya Mau memberi Mau memberi Mau mengambil Mau bagaimanapun Sesuka hatinya Siapa yang memiliki kuasa ini? Yaitu Sang pencipta Sang maha kuasa Yesus Kristus Sang firman Atau aku ini Inilah tugas yang kuterima Dari Bapakku Jadi firmanya Yang sebelumnya tinggal satu Di dalam dirinya Diutus keluar dari dalam dirinya Untuk menjadi manusia Loh Menjadi manusia ini untuk Ini untuk apa tujuannya? Injil Matius pasal ke-20 Ayat ke-28 Sama seperti anak manusia Yaitu Yesus Kristus Dia mengatakan Sang pangeran kita Yaitu Yesus Kristus Mengatakan apa? Sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani Jadi datang ke dunia ini Tidak untuk Minta-minta disembah Minta-minta untuk dilayani Enggak Justru apa? Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan Nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Jadi sang firman Bapak Atau Yesus Kristus ini Diutus keluar dari Dalam dirinya Untuk menjadi manusia Untuk apa? Memberikan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Orang-orang ter Orang-orang berdosa Seperti kita ini Ngerti? Karena apa? Manusia diberikan Taurat Diberikan hukum-hukum Diberikan aturan Dan lain sebagainya Tidak bisa melakukan Sampai sekarang ini Detik ini Karena barang siapa Yang melanggar Satupun Tidak bisa masuk Dalam kerajaan sorga Seperti yang tertulis Di Yakobus Pasal kedua Ayat ke-10 ini Sebab barang siapa Menuruti seluruh hukum itu Tetapi mengabaikan Satu bagian daripadanya Ia bersalah Terhadap seluruhnya Siapa manusia ini Yang bisa melakukan Semuanya? Kesandung dikit Aduh Bertemu Orang-orang Teman-temannya Ngerumpi Dan lain sebagainya Berbuat dosa Wah ini dosa kecil ini Oh ini loh Cuma Apa sih Saya curi aja Oh ini Apa sih? Dengan kata lain Kalian Ini kalau mau Ingin masuk ke dalam Kerajaan sorga Tanpa dosa Tanpa Tercelah Tanpa Bercelah Harus Benar-benar Bersih Murni Kalau kalian Melanggar Satu Saja Ini loh Sebab Barang siapa Menuruti seluruh Hukum itu Tetapi Mengabaikan Satu Saja Bagian Daripadanya Ia bersalah Terhadap Seluruhnya Karena Kalau kamu Memiliki dosa Kecil Saja Noda Kecil Saja Kalian gak Bisa masuk Ketempat Yang bersih Di sorga Yang tidak ada Dosa Ngerti? Satu-satunya Cara apa? Yesus Kristus Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi banyak Orang Menggantikan Dosa-dosa Kita Ngerti? Nah Mari kita baca Injilianas Pasal ke-1 Ayat ke-1 Harus mengerti Siapa Yesus Kristus itu Pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Disini Allah Bukan Sesembahan Bernama Allah Tetapi Artinya Sebutan Kepada Sang Maha Kuasa Yaitu Bapak Pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Dengan Yang Maha Kuasa Dan firman Itu Adalah Yang Maha Kuasa Itu Oke Jadi Sejak Semula Sang firman Ini Sudah Bersama-sama Dengan Yang Maha Kuasa Karena Tinggal Satu Di Dalam Dirinya Ini Teritunggal Kemudian Kemudian Sang Sang firman Bapak Ini Diutus Atau Diberikan Tugas Untuk Keluar Dari Dalam Dirinya Untuk Menjadi Manusia Untuk Menjadi Tebusan Itu Tadi Dan Disini Kita Bisa Baca Di Injil Yanes Pasal Kedelapan Ayat Ke 42 Kata Yesus Kepada Mereka Jikalau Allah Yang dimaksud Adalah Yang Maha Kuasa Jikalau Yang Maha Kuasa Adalah Bapamu Kamu Akan Mengasih Aku Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Yang Maha Kuasa Dan Aku Datang Bukan Atas Kendaku Sendiri Melainkan Dialah Yang Mengutus Aku Yesus Kristus Atau Firmanya Bapak Ini Diutus Keluar Dari Dalam Dirinya Seperti Yang Tertulis Ini Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Yang Maha Kuasa Diutus Keluar Ini Makanya Ada Kata-kata Diutus Mengutus Ini Bukan Yesus Kristus Ini Utusan Ini Yang Dimaksud Adalah Nabi Manusia Biasa Bukan Mana Ada Nabi Manusia Yang Diutus Keluar Dari Dalam Dirinya Yang Maha Kuasa Gitu Mengerti Nah Kemudian Di Injil Yohanes Pasal ke-1 Ayat ke-14 Firman itu Telah menjadi Manusia Oke Firman itu Telah menjadi Manusia Yang Sejak Semula Sang Firman ini Sudah bersama-sama Dengan Yang Maha Kuasa Firman Firman itu Bersama-sama Dengan Yang Maha Kuasa Sejak Semula Bersama-sama Dengan Bapak Kemudian Diutus Keluar Untuk Menjadi Manusia Loh Menjadi Manusia Ini Untuk Apa Seperti Yang Tertulis Di Injil Matius Pasal ke-20 Ayat ke-28 Tadi Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Dan Yesus Kristus Tuhan Kita Berkata Di Injil Pasal ke-10 Ayat ke-30 Aku Dan Bapak Adalah Satu Karena Yesus Adalah Firmanya Bapak Yang Hidup Dimanapun Yesus Kristus Berada Dia Satu Di Dalam Diri Bapak Oke Jadi Mengerti Apa Arti Kata Utusan Diberikan Tugas Dan Sebagainya Nah Jadi Seperti itu Penjelasannya Untuk Teman-teman Yang Mungkin Baru saja Menonton Video di Channel Youtube Pusat Rohani Semoga Terberkati Dan Bisa Dukung Kami Dengan Cara Tekan Tombol Subscribenya Untuk Mendukung Channel Ini Agar Terus Berkembang Dan Memartakan Kerajaan Tuhan Kita Yesus Kristus Kekawan Terima kasih Sudah Menonton Video di Channel Youtube Pusat Rohani Damai Tuhan Kita Yesus Kristus Beserta Kita Semuanya Terbujilah Tuhan Kita Yesus Kristus Amin